Intro Udah geter-geter gitu Biar bisa ngeliat setan Iya Malamnya gue sendiri gue tungguin sampe subuh Gak keliatan-keliatan tuh setan Wah Ketemu yang katanya bisa buka Gue bilang Aduh bukain Peluang dan usaha Capek banget Tapi lucu sih Waktu itu ketawa gitu Gue pernah ketemu harimau atau apa gitu Suara paling Ada ya berarti Yaw Nah yang kocaknya adalah Karena mitos-mitos yang disebarkan Akhirnya orang naik gunung yang dicari Apa yang gak boleh berdasarkan mitos Bukan apa yang gak boleh Yang mengancam nyawa Akhirnya kan itu yang meningkatkan Angka kecelakaan di gunung Vincent pengen banget naik gunung tuh Pengen Tuh Dari kemarin sama Firsa juga nanyain mulu Yang angker-angker kita Gak kemarin Lah lah ya begitu Gak kemarin 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 Komik bang Oh naik gunung dulu lah Oh lu maapala Enggak Sendal Enggak gini Itu kan kampus Tanya dulu kampusnya di atas Mapala itu UI Mapala itu sendal kehubungannya pak Sendal itu IKJ Sendidan Alang Oh iya Gua pikir bercanda tadi gua lagi nyambungin Dimana nih gua aja Kalau 68 El Palah dulu Oh iya El Palah Kalau lu apa ikut tuh Enggak pak Udah lu SMA kuliah gitu gak ikutan Gita Alam Dulu Gak ikut sih Gak ikut Udah lu naik gunungnya baru lu Agun Bar lu Anak gunung baru Anak gunung baru Anak gunung baru Gua dulu tuh 2009 bang pertama kali Itu naiknya lewat kaskus dulu tuh Oh Kaskus Butai dong Oh kakus Terakhir di Indonesia ngomongin tai bro FBF lagi Oh iya soalnya bang Apa? Eh Lu nih salah satu figur komedi gua bang Salah satu figur komedi gua Nah kenapa Lu jangan liat sini Sada dong Lu 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 Komedi tuh lu Komedi gua Gua nonton film lu dulu Jadi orang Oh ini gua tau lu Preman in love Gua suka banget anjir Itu gua tonton sampe sekarang masih ketawa gua bang Serius bang gua suka banget tai nya Itu awal Gua suka banget Gua suka banget Gua suka banget hape Gawin tapi kalo menurut lu Unusobo ini Di Unusobo itu Ha? Unusobo Shooting nya di Unusobo Iya Ini bang Di kaki gunung Unusobo Bacu lu emang suka dengan komedi yang ada tai nya ya Gatau ya Lucu aja tai itu lucu Gua suka banget yang gini gini ni Iya yang gua boker Boker WC mampet dirumah ceweknya Terus? Terus gini dia ya Dia odok odok technically muncrat semua ke muka gua Ya ampun Diat nih Diat nih Tidak, apa aja? Tidak, apa aja? Maksudnya tuh kasih tau apa ceweknya kan Mas, WC-nya mampet? Iya, tau Yang bersin awalnya tuh Ada ledur disini Aduh, gue suka banget yang gini-gini Itu bukan gue, ada komedinya Komedinya si Raku Kebetulan ditontonnya lu Ada yang kebetulan kena tainya Dia tuh suka komedi-komedi tai Yang aneh-aneh sih Ya itu yang di Indonesia lu cerita aneh tuh Itu gue suka yang gitu-gitu bang Apa, gue lupa ceritain nenek-nenek ya? Engga, berak di Di Air, di kanal, kanal daerah Apa sih, lu lupa kan ceritain Lupa gitu kan Pohon ini, pohon sawit, kan kering tuh Jadi airnya tuh kotor-kotor bang Nah, kanal di depan itu airnya gak ngalir Jadi kita berak disitu Berak disitu Terus kata si bapaknya tuh Kalau mau berak disitu jangan lupa ambil air dulu buat cebo Jangan sampai lu berak dulu baru ambil air buat cebo Terus si tainya itu langsung dirubungi sama ikan gabus gitu Terus pas gue balik Gue baru inget tuh, anjing Udah tiga hari, gue baru berak tiga hari ketiga tuh Karena gue males juga kan Beraknya airnya kotor Baru inget gue, anjing dirumah gue makan ikan gabus Gue bilang ke si bapak Pak kita, ikan gabus kita gak dari depan kan Di depan kok Oh ini rasanya thai Oh ini rasanya thai Besoknya cocok nih Besoknya tuh gue makan gabus ya selau aja Thai Lu berarti cocok, kita pengen banget bikin program Nah ini nih Program apa tuh? Ada kita kayak semacam review thai gitu Kemarin gue ke Argo Poro Nemu thai merah Pas dibelah anjing kayak bronis Gue belah kan Gue belah-belah Thai merah keras ya? Lembek kayak thai ayam Tapi kok kayak bronis Thai ayam kan Thai ayam itu hitam ada putih-putih Iya Nah ini dia hitam ke hijau-hijauan Terus pas dibelah tuh kayak Anjir kayak bronis gitu belahannya Sempet lo makan lagi? Enggak, agak bau sih Agak bau gue cium-cium gitu Nah itu pas nih Ini ada thai nih Thai, thai, thai Nah lu harus bedain nih Ini habis makan apa nih? Iya Mana yang habis makan daging ayah? Nah gue rasain Mana mungkin Oh ini makan padang nih Kayak prabuka ya Iya coba-cobain gitu Ada thai gak? Langsung sekarang aja Thai nya Andi Thai nya Putri Kumpulin semua thai Thai yang pulung mbak Waduh Bos gini dong Thai nya dia tuh Thai yang pulung tuh Gini Wih tapi lu Komika mengawal ini dari suci juga? Suci Dari suci Suci berapa lu? Awal-awal ya? Suci berapa ya? Suci empat Sudah gue masih kepikiran thai ini Udah Udah Seneng banget sama thai Angkatannya siapa tuh? Dulu tuh pramuka tuh dikasih Ini apa ini apa Ini thai Terus dikasih ke muka gitu Padahal bukan Thai beneran aja Oh iya Apa itu? Hmm? Pramuka ada gitu? Di gua makan cadis pramukanya Oh Wah makanya lu mendingan di Matraman jadi pramuka Wah jalan pramuka Terusannya pemuda tuh Ada tuh ayam suharti disitu Ya kan? Ikip ada tuh Ada Ada Ya kan? Ada kampus TEI juga kalo belok Iya Bener-bener Bolanya bagus tuh TEI katanya tuh Kampus TEI bolanya bagus Berlan 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 lain dong Berlan tuh di.. Matraman Iya Berlan Rumahnya si Eja Epreja Oh iya Enak gunung juga Enak ketemu kayaknya gua Iya Enak gunung makanya gua relate Iya Dia kalo ngomong relate tuh cu Relate Eh Win Kenapa tuh? Komika Tapi lu juga seorang vlogger Tadi tuh vlogger di gunung Jarang ya orang yang bikin vlog di gunung ya? Jarang Lu sama Firsa Gua dulu tuh dari awal-awal tuh gak ada yang nonton bang Sampai temen-temen bilang kayak Ngapain sih di gunung Bikin video capek-capek Yang nonton siapa? Hmm Gua nonton Awal awal Eh dulu 2015 Terus? Ya iya ya Terus Gua berhenti Ya cuma karena emang biasa naik gunung kan Emang karena biasa naik gunung ya gue sambil ngerekam aja Jadi ya Gak ditonton juga gak ada masalah Iya Tapi makin kesini banyak yang nonton Banyak sekarang Setelah Setelah apa ya Tahun 2019 baru ada yang nonton gitu Si Firsa juga buat kan Dia pernah cerita waktu disini Nah kenapa banyak orang mau hubungan lu dengan Firsa Tapi lu memang akrab sama Firsa Gua bahkan sampe mengira Firsa itu Tuh akrab banget Bro Gak dapet punch lainnya maksud gua Gak dapet punch lainnya maksud gua Anjing Gua pikir Maksudnya bahkan gua pikir Firsa itu stand up comedy gara-gara lu Maksudnya komika Ketukar ketukar Ya maksudnya profesinya juga sama Ternyata dia yang bilang bukan kan Lu mikirnya dia stand up gue musisi gitu Iya engga Tadi lu pas dateng Ih gitarisnya dead squat gue liat nih wah Jauh banget bro si Teti Teti Dia buat lagu bagus banget Nanti kita bahas soal lagi Iya 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 Tapi soal gunung dulu Itu istinya berarti tentang perjalanan lu dari Dari bawah dari desanya Sampai puncak Dari Jakarta ke Jakarta Dari Jakarta sampe puncak Oh ngevlog gitu berarti Dulu itu gua tuh Jadi gini awalnya tuh gini bang Dulu tuh tahun 2010an gitu gua naik gunung tuh susah Jadi kita tuh harus Buka kaskus Ngeliat forum chat per catatan perjalanan Terus baru kita tau tuh Oh ada airnya disini Terus baca-baca blok gitu Bahayanya apa hewannya apa gitu Nah Belum se informatif sekarang lah ya Belum susah dulu cari infonya Nanya-nanya ke temen koneksi Nanya ke temen-temen nanya ke temennya lagi Nah dulu tuh susah Apalagi gua freelance istilahnya kalo dulu bang Jadi dibeda-bedain tuh Pendaki tanpa instansi disebutnya freelance dulu Oh Satu lagi ya mapalah itu tadi Nah gua dibilangnya freelance Dari mapalah mana mas Oh engga saya freelance gitu Biasanya Hmm Nah karena itu makanya gua bikin video youtube itu tujuannya untuk bikin chat per itu Buat referensi temen-temen kalo misalnya mau naik gunung Oh Ceritanya tuh begitu awalnya Iya Gunung pertama apa? Yang dibikin video Iya Yang dibikin video gunung semeru Mas udah samsung tinggi Karena kan gue naik O evah Oh udah banyak sebelumnya Udah emang emang suka naik gunung Tapi Moshi sebelumnya udah banyak, udah Semeru udah pernah sebelumnya? Udah di Padang, udah banyak tuh, kok di Padang tuh. Udah, 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 udah. Di Padang? Di Padang banyak banyak, udah, udah. Iya. Iya. Udah. Udah Ajo Ramon, udah pagi sore. Terus, terus, terus. Terus. Udah lumayan. Tapi lo kenal uni-uni-nya juga gak? Enggak, tapi berarti Semeru sebelumnya udah pernah belum? Belum. Sebelum video itu. Kuncaknya mah Hameru namanya ya? Iya. Gue jarang naik gunung yang udah gue naik gitu. Oh iya? Yang udah pernah lo naikin, lo naikin lagi gitu gak? Ya, beberapa gunung doang. Tapi kayak Semeru capek, males. Tracknya susah ya? Rame. Berapa hari? Rame, bukan susah, rame-nya, males. Oh, lo gak suka yang rame-rame. Terus di vlog lo ada gitu kayak setan-setan gitu, kan banyak kan kalau naik gunung pasti ada aja ya. Gue tuh naik, gue pernah naik sumbing. Sekali semelidup, pas itu gue gak pernah mau naik gunung lagi. Begini dong. Gatul, maksudnya gatul gue. Di situ pas malam-malam, pas nginep itu di tenda, di depan gue denger suara draplangka gitu. Tentara. Iya, kayak draplangka. Druk-druk gitu kan. JABAK! Gak pake gitunya, gak ada. Drap langkanya doang. Lo pernah gak ada kayak gitu kejadian? Banyak ya? Gue gak percaya setan, Bang. Ini kan video yang sekarang, itu gue lagi bikin ekspedisi namanya Langit Kelabu, Bang. Jadi Langit Kelabu itu, gue pergi ke gunung yang katanya angker, terus gak boleh apa di sana, gue lakuin. Wah gila, nantang ini tuh. Itu nantang ini, Bang. Sebelum kita naik gunung tuh, kita kan bertiga. Bertiga ya karena gak boleh ganjil. Ya kan gak boleh ganjil. Biar digenapin sama setan. Ya harapannya sih, ikut kesini gitu kan. Jadi sebelumnya itu kita, perangkat bareng, pulang bareng. Hilang bareng. Serem banget sih, Bang. Seru, Bang. Jadi sekarang tuh ya, kalau misalnya ada video-video horror gitu, yang cuplikan FVIP-FVIP, banyak yang laporan ke gue tuh. Ini nih, ayo praktek, ayo praktek. Jadi pernah ada di TikTok itu, video katanya dikelilingin gitu, gara-gara bawa ceker. Laksung gue naik ke Gunung Sangga Buana, yang katanya angker. Gue ke Pasar Ciputat dulu tuh, beli ceker. Beli ceker. Gue bawa kesana, gue bakar. Mana setan, setan datanglah. Ya gak dateng. Bukan, gue sebenernya gak percaya. Gue juga gak pernah percaya. Cuman begitu denger itu, ini apa ya, gitu doang. Gue gak menganggap itu setan. Cuman, ini apa sih, apakah gue halusinasi? Dan sampai puncak pun, gue denger orang teriakan cempat, wah, kayak orang disiksa gitu. Jadi gue, ini suara-suara apa ya? Lo denger suara gitu, biasa dong? Atau gak pernah? Nah yang jadi masak, biasa-biasa. Biasa. Biasa kan? Biasa-biasa. Lu tidak menganggap itu setan? Enggak. Nah masalahnya gini bang, biasanya kan itu produk simplifikasi ya. Jadi kayak lu ngedenger suara apa, terus karena ada rasa takut, langsung aja, dan males buat apa, langsung aja disimpulin ke setan. Jadi ketakutan dan simplifikasi ya produknya, akhirnya kesimpulannya ya setan. Nah masalahnya ketika kita denger kayak gitu, itu kita investigasi apa enggak gitu. Kita cari, mana nih ini suara apa, suara apa, suara apa. Kayak misalnya kayak... Suara apa tuh ya? Itu gue akan tanya. Itu gue beri... Au! Gua pikir ada setan, langsung gue simplifikasi ke setan tadi. Gua salah. Tapi lu nantangin sih kalau lu. Enggak, terus-terus. Ya gimana caranya kita menemukan sesuatu yang tidak ada? Dan lu akhirnya tidak menemukan apa-apa? Ya gimana caranya menemukan sesuatu yang tidak ada? Ya lu pas lu bawa ceker, lu siram, ada gak? Enggak ada. Setannya takut sama gua. Dia udah kelakuannya kayak setan kali? Gua sama Halloween, gua tuh bahkan sampe ada paranormal misalnya datang ke tunai show. Gua minta diisi. Diisi? Dibuka mata batin. Iya buka, maksudnya diisi untuk bisa kebuka mata batinnya. Gua dibuka, dia udah geter-geter gitu. Dia bisa ngeliat setan. Iya. Gua malamnya gua sendiri, gua tungguin sampe subuh, agak keliatan-keliatan tuh setan. Gua ketemu yang katanya bisa buka. Gua bilang, aduh bukain. Peluang dan usaha. Berjalan sukses. Berjalan sukses. Iya. Buka mata batin, liat setan, gua pengen liat peluang. Pernah lu digituin juga, pernah kan? Ya sering bang. Tapi maksudnya lu, di rumah gak pernah, ya kayak dalam seumur hidup lu gak pernah liat resus. Gua pernah sih, di rumah gua, anak gua lagi keluar semua, bini gua lagi keluar, tiba-tiba ada, ayah, panggilan gitu. Nah itu kan gua, bingung dong, ayah? Yang manggil siapa, gak tau. Ya gak tau, karena anak gua lagi pergi semua, dan rumah gua kosong gitu. Nah kan gua, ya tadi itu simplifikasi langsung, wah ada setan anak kecil nih, gitu. Maksudnya gini bang, kalau setan beneran ada, harusnya gua udah meninggal bang. Kenapa? Ya gua sesomprel itu. Ya tadi kan setan gak bisa ngebunuh kita kali. Katanya, setan itu dia tidak mau menunjukkan, kalau misalnya orangnya nantangin. Nenek gua begitu dulu. Nanti kalau Habib Jafar datang, gua gak berani ngomong, karena data gua gak selengkap itu. Kalau Habib Jafar datang, konfirmasi ulang, berdasarkan Al-Quran, setan itu ada apa enggak. Jin, jin, ada jin. Ada jin. Gua kan, ini kan. Levis. Ini kan. Jin, itu jin. Ini kan, perbentuk setan sebagai kuntilanak pocong, itu ada apa enggak. Yang ayah, itu ada apa enggak. Gua nanti, gua mau bikin show, special show stand up, awal tahun nanti, itu gua ngebahas itu. Ini lagi proses riset gua. Jadi gua bahas dari, teologi, sama, sekiatri. Tapi dulu nih, dulu cerita sedikit, di Tawang Mangu, rumah di Villa kakek gua, di Tawang Mangu itu ada, Kok jadi seram begininya bang? Enggak, 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 ngomongin aja, yang tadi katanya enggak ada, maksudnya gua juga gak percaya, cuman, Gua gak percaya, tapi gua takut. Enam stand rumah tanganya, Gua juga takut gua bang. Gua takut awalnya. Lu ada takutnya? Gua tuh awalnya penakut bang, gua ke kamar mandi aja takut gua. Takut coli ya? Iya. Hormian ini. Takut coli, Pak coli keluar darah. Udah keseringan. Anjing. Gila keseringan keluar darah. Dipaksa banget tuh. Keluar door price aja juga. Ibu Tati. Eh Tawang Mangu kenapa Tawang Mangu? Iya itu, 6 mbaknya, aslin rumah tangannya sampe ganti, karena semuanya ngeliat sesuatu yang sama. Jadi malam jam-jam, maksudnya di atas jam 12 tuh dia, ada punya gludak luduk, gludak luduk gitu, dilihatin investigasi. Bukan simplifikasi nih ya, karena bukan simplifikasi lo harus kesehatan, tapi dia investigasi dulu, liat di lubang zaman kunci dulu, dalam zaman, wocuuu. Itu zaman dulu, ada lubang kuncinya. Kecil. Biasanya gak kecil, kalau lubang kunci zaman dulu tuh gede-gede, karena kunci-gede. Dia ngintip di kamar mandi, di dalam kamar di kunci nih. Dia ngintip, ada cewek telanjang joget-joget. Ini cewek mbaknya. Kalau gue ngeliat, setan bro masuk diewek. Investigasi langsung kalau lo. Siapa yang lu keluar gak lu? Keluar gak lu? Ayo dong. Gak, gak. Jadi setelah itu, dilihat ada, sama ada semua mbaknya ganti tuh, sampai nukanya karena ngeliat yang sama, cewek joget-joget di kamar, telanjang di dalam kamar mandi. Terus nenek gue, kayak kita lah, nantangin. Mana sih gak ada, gak ngeliat sama sekali, karena itu dia. Kalau katanya sama orang yang nantangin, dia gak akan ngeliatin. Alasan ini biasa keluar sama orang-orang yang tetap berusaha untuk percaya bahwa itu memang ada. Kan, sebenarnya ini alasan yang benar-benar ada, alasannya itu, atau bentuk apologia untuk, memaaf, bukan memaafkan, untuk tetap mempercaya apa yang diakini. Kalau misalnya dibilang, oh lu karena berani sih, ya gue dulu juga penakut bang, gue bener ke kamar mandi tuh, ditemenin, sampai disepohin. Waduh. Ini sama sama gue ini. Ini sama sama gue ini. Gue takut luar biasa bang. Penakut gue. Dari takut, kok gak nemu ya? Terus kayak, oh yaudahlah. Abis yaudahlah, gue sempat ada di proses, di fase tuh kayak, naik gunung udah gak seru lagi. Oh ternyata serunya, ngerasain ketakutan. Jadi gue naik gunung buat dapet rasa takut. Oh seru juga ternyata adrenalinnya gitu. Tapi kok gak nemu juga ya? Akhirnya yaudah jadi berani. Kok masih gak nemu ya? Nantang. Sekarang akhirnya nantang. Eh kok masih hidup ya? Gitu. Jadi kalau lu bilang. Nextnya apa berarti? Hah? Nextnya apa kalau gitu? Jadi setannya kali dia. Mungkin. Bukan. Kalau orang, ini takut setan. Tapi kan misalnya lu ke gunung nantangin, ayo ilang, ilang bareng-bareng. Itu berarti bukan nantangin setan. Itu nantangin kuasa sang pencipta dong? Kuasa bagian mana? Ilang kan? Ilang. Itu kan musibah dong. Maksudnya lu ilang di gunung kan? Berarti kan kecelakaan. Kalau itu bicara buruk, iya oke lah. Cuman kan yang gue coba. Gue tuh bikin video ini tujuan untuk utamanya buat gue sendiri. Untuk menjawab pertanyaan dari rasa penasaran bertahun-tahun. Ini sebenarnya ada apa enggak? Dari yang penakut, gak berani, segala macam. Sampai sekarang, sompral gimana ya? Tetap ketemu apa enggak? Kampun ternyata, maksudnya gue terbuka untuk koreksi. Oh ternyata apa yang gue yakin ini ternyata salah. Ya gue bersyukur ternyata, ya ini jawabannya gitu. Vincent pengen buat naik gunung tuh. Pengen. Tuh. Dari kemarin sama Firsah juga nanyain mulu. Yang angker-angker kita. Enggak kemarin. Lah lah ya begitu. Gue sama Firsah aja. Sama Firsah sama dia. Dia bertiga sama Firsah. Gue gak usiput. Enggak, enggak. Dia sontral. Sama Firsah aja. Tapi dia menguasai medan bro. Ini kita naik gunung, bukan di Men Sumatera Utara, Bung. Lu bisa serius gak sih? Sopral begini males gue. Ada gak sih? Gak somral banget. Gue tuh dulu ke Sumbing, gue tuh pake Dr. Martin, bayangin gak? 10 lubang. Sakit dong. Sakit banget. Karena gue gak punya sepatu gunung. Dan gue berasa, wah bisa nih gue. Nyesel gue. Gue di tengah gunung tuh kan bilang, lu tinggalin gue aja. Udah, gue gak kuat. Tinggalin gue aja. Temen-temen gue. Ayo, gue bilang, Tidak. Lu sampai pos berapa? Ada temen lo yang ngemang hatiin kan? Mampai puncak. Mampai puncak? Iya. Wah. Di Megaman dong situ. Naik lagi. Sarwa. Enggak naik sama puncak, Sumbing. Sumbing sampai puncak. Dan Sumbing itu termasuk gunung tertinggi ketiga di Jawa kan? Iya, capek. Gue pernah gunung gede. Cuman gue cuman ngampai pos pengumben. Waduh. Joglu. Joglu. Itu kan jakbar bro. Tapi bentar, itu gue kayak. Nanti disini gue banyak gak tahunya ya. Di Sumbing pernah naik? Pernah. Nah itu gue habis kebakaran jadi. AdWise-nya semua pada gak ada. Karena habis kebakaran. Capek gitu. Capek. Pas pulangnya gue nyerosot. Kata temen-temen gue, Jangan dong rusak track. Katanya gitu. Gue nyerosot. Kan capek tuh. Jadi gunungnya pada banyak yang habis kebakaran jadi keringan tuh. Tahun berapa tuh bang? About. Asik about. 94. Tahun 94 kan. What about? 94 kan gitu. Langsung ketakar umurnya ya. Ya. Itu gue baru. Masih baru 95. 95. 98. 95. Samari sih itu Yanri. Iya. Satya. Moce gak? Moce ikut? Moce kan gak? Moce kan jaga warung. Sambil nyanyi. Sang-sambil lalang. Lo berarti kalau kayak begini lo sudah ini ya. Apa? Udah capek dong dengan apa yang lo lakukan. Apa lo masih pengen tertantang lagi untuk gunung-gunung selanjutnya? Enggak. Gue menaik gunung sekarang. Jadi kayak beda-beda gitu bang. Kalau dulu kan kayak. Aku ingin menaklukkan diriku sendiri. Oh. Kita merasa kecil. Nah gitu. Setitik pun tidak kelihatan dari atas. Bertadabur bahwa kita ini kecil. Hanya setitik debu. Lama-lama. Apa sih? Betul. Lo berbicara bisa terlihat. Ah gitu. Pasti begini foto. Ah. Ya biasalah kan gitu ya. Baru-baru kan pasti sok. Pengen aktualisasi, pengen diakui sebagai apa ya biasalah. Bawa bendera. Bawa bendera. Biasa. Aku mencintai Indonesia. Indonesia indah kawan. Kenapa hanya dipandang melalui layar kaca kawan. Foto kaki anu pemandangan. Lelahku terbayar. Ya itu tuh. Ini anak-anak kawan-kawan baru. Berisik amat sih. Sekarang kok udah gak gitu ya? Udah gak tuh itu mah. Dulu setelah itu tuh biasanya kalau udah lewat fase itu. Dulu ya kalau dulu gue. Jadi gak mau foto gitu. Gak mau foto karena foto malah ngerusak momen gitu lah. Saya pake anak-anak kajai bro. Awal masuk. Pake yang melumi kajai tuh bangga banget. Topi ada di sini kajai, tas di sini kajai. Bangga kemana. Wah anak-anak kajai. Ah udah lama-lama ngapain lagi. Gue siapin pahalu. Kalau lo pengen diakui. Iya seniman. Akal. Tapi Iwin, lo kalau dibanding komika lain lo agak berbeda ya. Komika lain kan jalurnya kan rata-rata hampir sama semua. Suci atau Suca jadi komika. Tur, abis itu film. Lo film pernah gak? Atau emang lo gak mau bukan itu goals lo? Bukan. Dulu pengen banget bang. Gue tuh sampe nulis script. Ajuin ke produser-produser. Gue ngajuin sampe ke Muhammadiyah. Gue ajuin. Gak apa itu aja. Serius. Ya ada koneksinya kesitu. Amin Raisa ketemu dulu. Gue bilang gak amin sih sekarang. Jangan lanjutin lah. Secara anak uin. Anak uin dia. Gak tembus-tembus bang. Ya akhirnya nyerah gitu. Kayaknya gue gak bisa deh disitu. Gak gue tanya script film tentang apa? Cinta. Film-film apa? Scriptnya. Komedi lah. Tapi maksudnya mengangkat apa gitu? Komedi situasi yang memang per kayak war cop yang potongan-potongan bisa dinikmatin. Atau continuity? Film pendek pernah. Terus kayak script-scrip ini. Apa sih? Tapi akhirnya gue di 2017 tuh. 2016 gue nulis horror. Horror komedi. Gitu-gitulah. Ya cuman gak dapat-dapat gak bisa main film. Temen-temen udah film. Bergelimbang harta. Kusan gue masih 2 meter kali. 2 meter anjir. Kusan gue masih kecil banget. Tidurnya gimana tuh bro? 2 kaya 2. Seukuran bed doang. 1,5 meter x 2,5 meter. Gak ada lemari dong gak sih? Ada lemari gue 1. Meja gak buat gue bongkar. Kalo 1,5 meter ke 2 meter tuh kayak kasur biasa kan ya? Lemarnya di atas ya? Jadi lu bukannya gini. Kan kasurnya yang 90. Oh iya. Yang single ya? Yang single. Kalo double tuh kan besok kalo di hotel kan 2 kali itu. Ini ngapain ngebahas kasur? 2 kali 120. Gede banget dong. Enggak kalo hotel. Kasur single kan 90 sampai 120. Putri tau banget soal kasur-kasur hotel tuh ya? Queen 140. Kalo king? 280. 280 x 200. Iya. Iya. Tapi pairnya menurut lu bagusan yang... Kan ada juga yang tempur. Gue pake kayak Enoch sih bang. Pake Enoch. King Coil. King Coil ke Malen. Florent. Florent. Bisa. Atau serta. Atau kalo mau yang tempur. Tempur tuh jadi kalo tidur gitu kita merem tuh kayak merasa di medan perang. Nah kalo kasur itu gue kan sekarang pake kasur yang harganya sejuta lima ratus nih ya. Gue tuh ngerasa anjir nyaman banget. Karena tahun 2010 sampe tahun 2013 itu selama 3 tahun gue tidur di matras bang. Gue tidur pake matras. Jadi gue ngasih duit buat beli kasur Palembang. Lo tau gak? Ya. Yang bulet-bulet. Cuman waduh kalo beli kasur Palembang gue gak bisa beli SB sleeping bag sama si matras nih. Akhirnya duitnya gue pake buat si matras. 3 tahun gue tidur di matras, SB nya gue jadiin bantal. Matras-matras gali lagi aduh. Butros, butros gali. PBB, PBB jaman dulu. Iya, iya, iya. Tapi lu emang stand up materi lu biasa soal apa sih? Dakwah dia. Enggak apa. Karena anak UIN kan. Enggak gue. Tapi emang agama lu kuat ya? Model-model. Asik. Lu religious banget ya? Enggak. Leluh, tapi ya untuk ya keagamaan lu kuat lah. Anak UIN, anak UIN lu. Aduh gue pengen bercanda bahaya semua. Enggak mau gue. Hei. 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 Yang lu juara lawak di Malaysia tuh gimana ceritanya? Apa? Juara lawak Malaysia. Iya. Itu bang, awalnya nih dari yang si Youtube itu, temen-temen udah main film. Hei. Akhirnya gue ngeluh mulu kan. Kok gue gak dapet tulisan, gue udah usaha juga bukan cuma itu doang, usaha juga tetap gak bisa. Akhirnya ya solusinya gue bikin platform sendiri gitu loh. Gue bikin acara sendiri, disitu gue hostnya akhirnya. Makanya gue yang gak bodo amat gak ada yang nonton juga. Setidaknya gue bisa mewujudkan apa yang gue tulis gitu. Menyalurkan. Menyalurkan. Terus, tapi job masih sepi. Job masih sepi, tahun 2017 itu ada yang nawarin dari Malaysia, karena 2016 gue pernah nampil di Malaysia tuh. Oh. Ada yang nawarin buat bikin, eh buat Maharaja Lawak. Gue hitung-hitung budget. Nama acaranya Maharaja Lawak? Maharaja Lawak, iya. Gue hitung-hitung eh budgetnya masuklah. Berangkat. Tiket dibayarin? Tiket dibayarin. Terus? Eh menang. Juara berapa? Tiga. Lawannya orang-orang Malaysia? Iya. Yang itu, Burung Puyo. Itu kayak gitu-gitu. Apa itu? Burung Puyo. Burung apa tuh man? Puyo. Pak, lawannya itu bukan talent search loh. Oh iya? Bukan talent search. Emang pelawak-pelawak yang udah jadi disana? Profesional. Oh iya? Gue dateng kesono. Yang biasa kan kalo disuci kan, ya pesertanya masih gembel-gembel. Baru-baru. Iya miskin-miskin, mukanya masih kusam-kusam. Kalau sana udah win-in banget. Mercy, BMW, gue terkejut. Wow. Tapi lu menang. Ya gimana, jago. Sisi keren. Lu mau bakar gak sih? Rokalo udah tanya gue nambut goreng. Dari gue, ngomong tuh, ngomong. Bakar-bakar. Keluarga lu ada yang komedi juga gak sih, Win? Gak ada bang. Keluarga gue serius-serius. Oh iya? Bokap lo? Udah meninggal. Ya enggak, enggak. Bukan kesono aranya. Maksudnya. Meninggalnya baru emang? Udah lama, 2016. Dibuat lagu bagus tentang bapak. Oh iya? Dan kisah nyata ya? Udah. Ceritain win, sedih win. Jangan lah, gue lagi gak apa-apa. Ntar nangis gue. Engga, dikit aja. Gue harus ini, dulu itu. Bapak gue sekarat, gue stand up ya gitu lah intinya. Lu harus bekerja. Bokap sekarat. Lu dikasih tau siapa. Siapa siapa? Ya maksudnya ngasih tau. Ya kan gue udah nungguin, bapak gue udah geter-geter. Tapi lu udah harus berangkat. Silent. Anjir. Ini bukan handphone, bapak lu. Geter-geter. Drug joke deh, drug joke. Berangkat. Ya stand up. Emang gimana tuh, udah kontrak. Pas gue bayar ganti rugi. Terus? Kalau bisa gue gak berangkat, yang bayar siapa? Iya sih. Wah itu berat juga itu ya. Anjir, lu harus kerja di saat lagi kondisi begitu. Lu pernah ngemsi, anak gue lagi demam berdarah. Buset, gak bisa konsen sama sekarang. Iya pasti. Nah untungnya waktu itu. Berarti ya gue kalau udah masuk panggung tuh kayak. Beda lagi. Beda ya. Tapi pas balik ya nangis. Pada udah meninggal. Belum. Ya berarti gak apa-apa dong. Eh bukan gak apa-apa maksudnya tapi. Ya maksudnya sama-sama sekaratnya kan. Bukan ditawa anjir. Ini gue serius. Ngehe lu. Bukan aja gue gak mau bereaksi ya. Bukan, maksud gue gini. Pada saat sekarang. Lu kan nungguin. Nungguin. Lu harus kerja. Kecuali lu pas balik. Udah meninggal. Itu kan akan jadi. Enggak. Pas balik gak lama meninggal. Enggak. 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 Enggak nih. Lu harus bekerja nih. Pas balik udah gak ada. Nah itu kan. Lebih dramatis. Gitu aja ceritanya deh. Jangan. Jangan lo atur nih kan. Kecuali-kacualnya gak gitu. Jangan diatur. Kayak di TV diatur ya. Bukal lu deket. Waktu ke ini talk show. Tonight show. Tonight show. Di cut tuh. Apa? Jadi gue akan dateng. Set. Apa sih acara lu yang setan-setan ya bang ya? Malam Kamis bang ya? Kamis misteri. Kamis misteri. Gue dateng nih. Dik. Ditelepon. Sama orang talentnya kan. Gue nanti bawa. Peninggalan alam arhum bapak ya. Pas digitu aja udah bingung gue. Bapak gue ninggalin tanah doang. Masa gue bawa tanah. Surat tanah. Gue akhirnya ada jaket tuh lah. Ya udah gue bawa lah ya. Ya udah ikutin lah. Gue bawa jaket. Terus. Kata si mbaknya itu. Nanti ada ya indukun gitu lah. Yang. Bakal nanya. Bakal ngebaca. Gimana bokap. Dari jaketnya. Terus gue langsung nyelek tuh. Puset deh. Alah tuh arkeolog gue. Belajar bertahun-tahun. Lu tinggal ngeliat. Dan bisa baca lu sejarahnya bagaimana. Ketawa. Terus ketawa-tawa kita kayak. Terus gue ngerokok dulu ya. Ngerokok ditemenin sama temennya si mbak itu. Ngerokok nanya-nanya gitu. Gue cerita lagi lah. Kocak bener ya. Dari liat jaket bisa liat sejarah bapak gue. Sejarawan apa kabar itu temen-temen gue yang kuliah. Gitu-gitu ngobrol lah gue bercanda-bercanda. Udah selesai ngerokok. Udah mau tape. Apa. Tapping. Ketemu lagi mas si mbaknya. Mana dukunya apa yang ketemu gue. Terus kata si mbaknya. Itu tadi yang ngerokok sama lu. Kau gini. Gue inget lu pernah cerita ini nih. Iya. Lu pernah cerita ini kan. Di Indonesia kan cuma di cut. Makanya gue ulangi. Jangan di cut ya. Jangan di cut. Oh iya iya iya. Iya dia pernah cerita itu. Kocak kan. Terus si mbaknya bilang. Mas tolong kok operatif ya. Nanti kalo dukunnya bilang apa. Tolong di iyain aja. Gue bilang. Eh gue ga dibayar buat boong ya. Kalo iya beneran gue iyain. Kalo engga. Ya gue ga akan bilang iya gitu. Oh yaudah deh mas. Dukunnya ga keluar. Pas kita tapping. Oh dukunnya ga jadi akhirnya. Ga jadi. Ga jadi. Kayaknya dari kita juga ga ini. Oh iya. Iya. Gue sama Vincent ga mau. Ga mau ada gitu-gituan. Iya. Wah padahal kalo masuk lucu ya. Kalo masuk lucu. Hahaha. Tapi gue kalo paranormal datang ke Tunisia. Emang gue selalu ga ini sih. Dibetahin mulu sama dia. Dibetahin. Lalu bukan masih. Masih ga enak. Ga enak gitu. Waktu itu ada yang ini. Yang ngelukis apa. Oh iya iya. Bakar. Ini lukis nih lukis. Lukisan gosong. Lukisan gosong. Hehehe. Itu gue terus diisi. Sama nih. Berdua nih. Ini orang nih. Berdua sama nih. Lu liat. Ada dulu suaminya. Istrinya meninggal. Terusnya kemasukan roh istrinya. Lu juga ga percaya. Lu marah-marah kan. Iya. Tapi kan kagak di depan orangnya. Ada suami seorang artis lah gitu. Terus dia. Makan daun melati segala macam. Dia kemasukan roh istrinya. Uh. Disini panas. Gitu-gitu. Gue bisa liat datang. Ini apaan ya. Kenapa kita bisa ada di acara seperti ini. Hehehe. Gosong kita berdua desain. Lu desain beneran. Iya. Karena udah ga masuk di akal menurut gue. Apalagi gue lagi tau gitu-gituan. Lu percaya ga kesurupan? Percaya. Faktanya ada. Cuma disebabkan oleh apa? Katanya itu sugesti. Isteria. Iya kan? Bukan dari. Bukan kemasukan. Tapi. Bisa menjelaskan loh. Dulu nyokap gue waktu kecil. Dia waktu kecil liat sendiri. Ada kemasukan roh dari sumur. Katanya gitu. Sumurnya kan abis digali atau gimana gitu. Tiba-tiba mbak gue yang orang jawa. Ini bisa ngomong Sunda. Itu kan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seluruhan sumur. Iya sehantu sumur katanya gitu. Lu jangan ketawa. Serem ya. Hamur. 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 Murah. Dibanding murah. Hamur. 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 Buka dong. Rumah. Dibanding rumah. Ya itu. Jadi kemasukannya itu gimana tuh Win. Kalo kayak gitu Win. Gue. Ya kesurupan kan ya mau gimana. Praktiknya kan ada. Cuma disebabkan nama setannya kayak gitu. Orang ada yang satu sekolah. Nah itu makanya. Satu kolas. Iya itu sugesti. Orang gak mau keliatan. Iya sayang. Iya sayang. Bersama berdua nih. Sompral dua-duanya nih. Kamu di kantor ya Geh. Segini udah disini ayah. Iya sayang. Tanya keluar ya. Kamu masuk aja kesini. Gak apa-apa kok. Boleh. Masuk ya. Bye bye. Anak gue nyampe. Anak gue nyampe. Hmm. Tadi apa dimana? Kesurupan. Itu dikart gak kalo kayak gitu-gitu. Santai bro. Sini mau gak ada yang dikart. Cuma tadi yang bagian lu ketemu paranormal tadi. Hahaha. Hahaha. Miguel. Miska. Oke oke. Halo. Ntar ya ayah setting dulu ya. Hai. Situ duduk situ. Duduk situ. Boleh sepatunya nyala-nyala. Oh masuk Geh. Yuk masuk Geh. Masuk sini. Sini masuk sebentar. Sini gak apa-apa. Sini masuk sebentar. Sini masuk sebentar. Sini. Kangen emah. Ya ini ya. Ayo kerja terus ya. Sini. Ya elah. Gue gak pesendal. Oh biasa masuk musola kali ini. Hahaha. Oh ini surprise buat Zawin. Gak gak. Hahaha. 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 Mau main kucing. Udah kamu depan main kucing dulu. Hahaha. Saya kerja dulu ya. Miska. Hmm. Ih sana main kucing dulu sana. Nggak. Ih sana. Nggak. Terus saling mama om lu. Eh saling mama om. Ini om Zawin namanya. Halo. Gua gak kagoknya kalo ketemu anak-anak. Hehehe. Halo. Anak kedepan lu sana. Go go go. Iya. Sendal dipake lagi. Dia buka sendal. Hah? Iya. Gua kagok gua kalo ketemu anak-anak ini harus ngapain ya. Hahaha. Aku artinya aku artinya. Jangan lihat sana. Gak kelihatan sendalannya. Baik. Buka sendal. Ya. Hehehe. Atau lagi sini. Atau lagi belum. Wah ini jadi. Jadi. Gumi. Gumi sini. Sini. Wah. Jutan lagi buat Zawin. Ini anak yang pertama Win. Gita. Gita. Surprise. Gita kan ke depan lu. Surprise. Bener-bener harmoni. Gita kan nak. 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 Gimana Zawin menurut lo tadi. Gimana? Sedih banget gua kayaknya angsa. Gimana ya? Gimana ya? Tapi itu bukan anak-anak lo Win. Hahaha. Win. Tadi bener keserupan yang. Masal. Lu pernah sih kepikiran. Pas mantan lu. Terus punya anak gitu. Lu telepon bapaknya. Wah itu anak saya. Hahaha. Iseng. Iseng doang. Lucis. 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 Anak lu itu. Hasil gua. Lucis. Masa mantan-mantan kan dulu. Gapernah melakukan hubungan itu. Setelah menikah baru. Oh iya bener. Gua juga gak pernah. Hahaha. 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 Keserupan. Keserupan masal. Hah? Dia bakal keserupan lagi. Ya ini kebetulan belum kelas. Bang. Jadi keserupan masal tuh katanya. Begitu temen lu ada satu yang kayak gitu. Suggesti. Assalamualaikum. Hehehe. Nah anak sama ke Vincent juga. Hahaha. Hahaha. Ini anaknya. Anak ke Vincent. Ini. Itu. Itu. Anak ke Vincent. Hahaha. Hahaha. Sini dulu. Sini dulu. Ini. Hahaha. Hahaha. Ini udah. Ini udah. Hahaha. Hahaha. So sweet. So sweet banget ya. Vincent dan keluarga. Tadi kejutan lagi buat lo win it win. Hmm. Kok bisa mukanya lebih tua deh bapaknya ya. Hahaha. Itu anaknya Vincent juga. Bahkan Vincent terkejut. Hahaha. 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 Keserupan masal. Balik lagi. Tadi belum keluar tadi. Maksud gue gini. Iya. Jadi kalo ada satu keserupan gitu. Anak keserupan anak sekolah. Misalnya dia pura-pura keserupan. Yang lain tuh kadang-kadang. Mengikuti. Ah gue ngikutin ah gitu. Jadi akhirnya jadi banyak. Katanya sih begitu. Nular. Iya nular. Karena takut kan nular. Soalnya gue waktu kecil. Waktu jaman bulan puasa. Ramadhan itu. Begitu setelah subuh selesai. Gue main di lapangan tenis sama temen-temen gue gitu. Yang kecil-kecil. Itu ratu katanya bisa punya ilmu. Tiba-tiba jadi macan dia. Wah. Gitu. Wih gue kan kabur ya kan. Wah punya ilmu nih gitu. Gue bisa transfer gitu. Transfer atu-atu tuh. Kalo kita gak gitu skenario dia kan gak enak. Akhirnya gue jadi macan juga bro. Ngapain ya gue tapi gak enak. Habis pas kalian punya ilmu. Gue kakak punya ilmu sendiri bro. Udah transfer bisa dong. Jadi ada banyak harimau macan. Lo macan kumbang ya. Ini udah macan kumbang. Lo macan-macan loreng ya. Iya. Wah. Anjing banget ya. Macan. Bukan. Ya maksudnya ya anj-anj-anj- Ya uuuh. Ya gitu lah. Dintanya. Hah aduh-aduh. Udah jangan selam-selam mah. Udah gak usah yang kesusupan itu. Kalo punya istri. Harus surupan. Belum nikah kan lo. Belum. Lo kalo punya istri nanti. Lo ajak naik gunung juga gak? Ya terserah dia mau apa enggak. Kalo dia ngelarang lo. Ya ya gak akan. Gak akan ketemu lah. Dari awal gak akan ketemu. Ya tuh lu cari istri di gunung. Gak ada. Ah. Ya maksudnya ya asal naik gunung juga. Gak ada gimana sih. Ada cewek naik gunung. Ketemu. Jadian bisa aja dong. Kok gak akan ada. Dan dalam bagian ini bukan cewek gunung itu cewek hutan. Cewek. Bah. Pake baju rumbay-rumbay. Gak gitu konsepnya. Wegun. Ini akan itu wgunk. Cewek gunung. Ngewek di gunung. Oh cewek gunung. Lo tau gak kalo berak di gunung gimana. Tau. Di gali dulu nih. Di gali, Di gali tanah tanah masukin ke pantat lo. Biar tersumbat. Bahkan lo punya satu platform buat oven trip buat naik gunung. at yukamang.id yukamana.id yukamana.id jadi misalnya gue nih, gue kan pengen naik gunung jadi gue ngubungin lo untuk, lo akan nemenin gue atau tim lo atau bagaimana ada kita bikin, jadi kan kayak banyak kayak pengen naik gunung gini, gue bikinin itu karena dulu itu karena gue bukan mapala kan gue tuh kalau mau naik gunung tuh susah gak punya temen yang satu hobi itu kendala kendala tukang jalan, anak-anak yang suka jalan-jalan nyari orang yang satu visi nah itu susah kalau dulu ya jalurnya kaskus akhirnya jadinya, nah gue bikin kayak gini tuh buat temen-temen yang pengen nyobain naik gunung tuh kayak gimana sendiri dan gue jamin, apa ya gue bikin platform yang gue bisa kasih rasa aman buat lo gitu, yang sebenernya gak ada bahayanya sih bahaya dong win, lo gak boleh ngomong begitu maksud gue, orang mau naik gunung itu kayak apa ya? free dive bahaya bang kalau free dive iya bahaya naik gunung tuh sebenernya gak seberbahaya itu kan banyak yang, ya sorry masih hilang di gunung nah itu masalahnya kayak gini bang olahraga itu semakin bahaya semakin aman free dive sama gunung bahaya free dive tapi lebih aman free dive gini kayak motor sama pesawat mana yang lebih bahaya? ya pesawat jelas tapi kalau kita hitung angka kecelakaan mana yang lebih tinggi? motor nah karena kesadaran akan situasi yang bahaya persiapannya akan jauh lebih matang nah itu yang menyebabkan angka kecelakaannya lebih rendah daripada yang sebetulnya dianggap gak berbahaya-berbahaya aman sih nah kayak naik gunung juga misalnya kenapa salah satu motivasi gue bikin konten gue yang nantang setan gini ini agak agak serem sih gimana ya? sebetulnya yang membuat bahaya gini lebih halus nih yang membuat kita dalam posisi bahaya itu adalah ketidaktahuan kita terhadap medan asal-asalan nah yang kocaknya adalah karena mitos-mitos yang disebarkan akhirnya orang naik gunung yang dicari apa yang gak boleh berdasarkan mitos bukan apa yang gak boleh yang mengancam nyawa akhirnya kan itu yang meningkatkan angka kecelakaan di gunung seperti apa? contoh-contoh gue harus nulis dulu kalau harus ngomong ini bang karena terlalu berbahaya ya kan soalnya ini kan bicara tragedi juga bang iya 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 gue gak berani asal ngomong yang jelas intinya seperti itu iya iya tapi bener sih maksudnya ini penjelasan yang masuk di akal dan bener juga menurut gue lu takut kuntilanak lu sengaja bawa sesuatu yang disarankan untuk mengusir kuntilanak tapi lu gak cari tau disana suhunya berapa celsius sehingga lu lupa apa yang harus dibawa buat kesana ini contoh contoh iya kayak gitu ya iya misalnya gue ada di posisi misalnya di gunung agung gue naik gunung baca buku? baca buku summit itu dari camp terakhir mau ke puncak gue naik jam 4 satu jam lagi gue nyampe puncak kalau dihitung rata-rata perjalanan berdasarkan ketinggian kalau gue tapi perjalanan selama perjalanan gue summit itu bebatuan jadi gak ada jalan kita ngeliatnya pakai tanda panah di pilok putih gitu nah itu ngeliatnya gak jelas bang ngeliatnya tuh gak jelas karena kabutnya tebel banget kalau gue lanjutin karena satu jam lagi nanggung banget berarti gue turun akan ketemu malem siang aja susah buat ngeliat si tanda itu karena kabutnya tebel kalau malem luar biasa potensi nyasarnya tinggi banget dengan suhu malem-malem di ketinggian itu kira-kira mungkin di sekitar 4 sampai 6 celsius itu udah masuk tahap berbahaya untuk orang-orang suhu kita ya hipotermia karena kita biasa di 30 celsius tiba-tiba turun ke 4 ya meninggal lah nah kesadaran untuk turun karena sudah waktunya itu yang kalau gak punya itu itu yang bikin kita meninggal cuman yang terjadi kan kita gak tau itu nanggung 1 jam lagi naik terus turun lu gak ngeliat papan arahnya kemana akhirnya lu 1 kali belok lu beloknya udah gak akan beres tuh makin jauh makin jauh dan ujungnya meninggal kemudian yang disalahkan apa setan lah gimana kalau yang disalahkan setan gimana caranya kita pelajari apa yang menyebabkan kematian di gunung apa yang dipelajari toh yang disalahkan setan ya 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 maksudnya gak dicari alasan logis kenapa seseorang itu bisa kecelakaan di gunung gitu loh bener maksudnya yang paling utama itu keselamatanmu dari sesuatu yang dari ancaman yang betul-betul nyata itu yang lu ajak orang-orang itu untuk berpikir logis iya iya jadi lu kalau naik gunung sama dia ya santai bro dia orang yang mengerti gitu jadi lu memang harus naik sama yang bukan yang itu tadi bawa ceker banyak bawa ceker banyak ya cuman kemarin mas oki bro kalau mau bro mas oki apa mas oki aduh disini gue warung ceker enak banget mas oki tapi pegawainya lagi pulang kampung cuman jadi kayak terlalu banyak informasinya sih mas oki ini mas oki ini nama orang ya iya mas oki orang nama dia tapi kalau gue open trip nih sama yukamana gue ke lu berarti akan barengan barengan kita kan bikin kumpulan daftar-daftar ya kalau mau privat juga bisa diurus iya 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 budget sediain berapa sih kalau mau naik gunung taruh lah mau naik gunung apa ya misalnya yang gak terlalu prau 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 itu di Wonosobo ngeteng bawa mobil ini sama yukamana ya nih gue nih gue mau yukamana 700 ribu ngeteng lah sama yukamana 700 ribu udah all in tuh sampe atas kalau sendiri ngeteng lah gue gak tau lagi kalau misalnya bawa mobil 3 juta setengah gitu lah kalau ngeteng sendiri mungkin di 600-700 segitu kan gak beda jauh kok sama lu ikut open trip sama lu jalan sendiri sebenernya gak beda jauh tapi kan harus sediain dulu alat-alatnya carry segala macem iya kan iya terus kompor kompor masih pake paraffin gak sih? udah gak bang sekarang pake gas ya paraffin sekarang paraffin bikin bau bang gue pake paraffin dulu iya dulu ya wah lu mana apa-apa gue bakar lu gue kan gak tau ya roti bakar ya istilahnya apa sih bentuknya iya kayak roti kan iya kayak roti maksudnya apa-apa dulu kan bikin api tuh gue dulu apa-apa mentega gue pikir apa gue buang gitu gue pake korek korek gas banyak 5 biji iya salah apa korek gas 5 biji berdiriin gitu aja win tapi kan kalau misalnya kayak parang ada kayak air nyaring air ya inget gak lu pake kain kan dulu nyaring air pake kain kan gimana bang jadi 5 pak dia kasihanan orang gak tega tapi air disaring bro iya disaring bernama gue disaring biar gak kotor ya pake slayer dulu sekarang udah gak informasinya kan udah jelas bang informasinya udah jelas air adanya di pos berapa berarti gue harus bawa air berapa oh berarti air yang disediain gitu kalau dulu kita dari sungai di mata air iya dari mata air kalau gue udah dari air kayak ngapain disaring airnya bersih gak enggak karena genangan iya kalau genangan disaring iya tapi ada mata air tuh jernih ya langsung misalnya langsung diminum pas diginin kedip aduh aduh lu udah pake insto insto lu jangan cari mata air yang belekan bro penyakit tuh pagi-pagi pagi-pagi itu banyak belek ada uyak bu ya dong pagi-pagi pasti happy bu ya kan bukannya ngasar bang Billy ya siapalah put bodo amat lah lu win berarti gue gak pernah nonton tv sih oh iya gue juga lu mau nanya uyak kuya kan tadi gue tapi lu tau kan gak tau gue gue udah lama nonton tv uyak kuya tofu anjir bener gue disini banyak ya rafi Ahmad tau dong rafi Ahmad tau lah itu tau uyak kuya gue tau lah tadi lu gak tau acaranya gue gak tau ini ngapain sih uyak kuya sih uyak lu win lu berarti karir stand up lu gimana gue sekarang udah lama sih gue gak ngambil geeks bang jadi bikin show aja gitu jadi bikin show oh bikin show sendiri bikin show sendiri wah ada tour gitu aduh lu mandi gak sih tur capek bang ya gatel nih tapi gue denger kemarin dari Marcel ngobrol sama Marcel sekali tour tuh dapetnya banyak juga ya mana ada sponsor gak ada kan duit mah dari sponsor oh iya 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 tapi kan tiket iyalah tiket berapa modal produksinya oh iya deh nulis materinya 6 bulan iya iya materi sekarang soal apa? itu tadi setan bahas setan gue lagi nyari ini apa setan setan udah nemu-nemu disini banyak yang kelakuan kayak setan ada ucil gunawan balaki nama gue lu juga ternas umdi lagi nyari apa? nyari apa? lagi nyari apa tadi? nyari ini dulu data-datanya dulu buat diolah kapan jalan show? awal tahun lah gue gak tau kapan masih belum tau udah lama lu berarti gak gig sih? 4 tahun kali kalo main musik masih gak? ya lu kan maksudnya bikin lagu nyanyi gitu loh gue kan bikin lagu gini bang ego gue tuh dinulisnya jadi kayak lagu tuh salah satu medium buat cerita gitu loh kan ada sebuah cerita yang bisa disampaikannya tuh lewat tulisan lewat film yang gak bisa lewat medium lainnya nah gue ngerasa kayak musik tuh dia punya caranya sendiri untuk nyampein sesuatu yang gak bisa disampaikan lewat medium lain gitu loh ntar lu nyanyi apa judulnya? dibalik tawa jangan bang ayo dong nangis nanti gue ada lagu baru banyak gue lagu baru yang itu tahun depan gue mau bikin ini rilis album asik album foto katanya seriusan ya buat lu cucu-ucuan aja ini yang ayah dong ada gue bikin lagu itu lagi komedian judulnya komedian? judulnya sisi lain oh tapi tentang komedian? komedian nah kalo yang Marky Chaps tuh apa? gue bikin brand gue bikin brand brand Marky Chaps oke sedap brand ada sendal lo bisnis clothing juga hijrah lo ya? ha? oke temen-temen gue hijrah bukai usaha clothing dagang dagang habat Tsauda iya aduh gak tau lagi iya emang premierenci kita beda emang kayaknya ya minyak hitam gitu itu yang dikasih mulu gue sama si batman dibinum sehat gitu buat sehat iya gak tau gue tapi lo buat ini produk sendiri Marky Chaps? produk sendiri oke tas apa gitu outdoor? buat jalan-jalan lah jadi awalnya tuh gue bikin buat gue gitu tuh ya jual gitu jadi kalo gue denger testimoni dari seorang teman katanya lo nyetir kayak setan ya? ha? nyetir lo katanya suka aja ngebut lo gue suka nyetir gue suka nyetir tapi lo nyetir lo ugal-ugalan katanya enggak gue mah kencang ngebut 80 anjir jika sempit lagi yang buat satu mobil banyak kulis ditidur lo gitu gue suka nyetir aja dari dulu suka ya nyetir jauh sendiri gitu paling jauh dari mana-mana? Bali paling Jakarta Bali? iya itu gak terlalu jauh dua hari ya lumayan sih lumayan sih sendiri lumayan sendiri malas juga tuh ih aneh lo win emang? gak ada cewek gitu yang lo ya di balinya mah banyak asik bangsat mas eh nyokap lo tuh punya pantiasuan ya? apa? nyokap lo punya pantiasuan ya? siapa? nyokap lo? ya iya kan gue yatim pengen gak pengen-pengen punya pantiasuan oh pengen punya pantiasuan pengen punya pantiasuan apa bunga sih? nyokap lo punya pantiasuan ya? ya iya kan gue yatim ya iya kan di dalamnya anak yatim pantiasuan iya kan iya kalo panti kan banyak anak-anak yang buat semolo doang dulu ngomongannya pengen gitu dari dulu ngomong cuman ya gak ada kemampuannya kan nah lo mewujudkannya itu dengan ya mungkin karena gak mencoba mewujudkan itu cuman kayak kedenger berkali-kali gitu gue mungkin kebawa ke gue ya jadi gue kayak pengen bikin sesuatu yang mirip-mirip kayak gitu juga oh kalo sekarang gue bikin Mark Icap Institute buat apa namanya? isinya anak yatim? gak harus masa pengen masuk harus bunuh dulu bukan gitu gak gitu aku masuknya Acap jadi dari sebuah brand clothing berkembang menjadi institut institut ada sampingannya lah gitu gue tuh gue tuh suka gini bang gue tuh dulu pengen banget banyak belajar cuman gue gak punya duit buat daftar-daftar kursus gitu gue tuh kayak nyari gue-gue yang dulu gitu yang pengen belajar tapi gak punya duit ini give backnya elu ke diri gue yang dulu iya gitu melalui medium ini ya formatnya ya institut ini belajar jadi apa tuh? isinya apa? fotografi jurnalistik videografi dan penulisan kreatif dulu ada guru-gurunya apa? pengajar ya duitnya aja gak ada swadaya dulu jadi gue ngobrol sama Kang ini eh Kang mas Eric Sukampi kan sebelum bikin dia kan punya Das University gue samperin ke Jogja tuh konsultasi dia bilang gak usah ribet lah nyipin apa-apa intinya gitu ya karena gue juga kan swadaya bikin aja dulu nanti koreksi ya jadi gue bikin aja silabus dulu terus guru-guru juga yang kenal-kenal oh gitu ya bagus lah itu kalo harus mikir sampe gak jadi jadi bener tapi lu sendiri ngerasa lucu gak sih Vin? lu kan juara tiga ya? suci pertanyaan apa itu? loh karena kan gini kayak Vincent lu ngerasa MC yang bagus gak sih Vincent? bagus ya lu sebagai basis ngerasa keren gak sih pas main bus? banget tuh main nato-lato lu main nato-lato jago gak? ini biru nih itu loh pertanyaan kayak gitu ngerenang orang tanya kayak gitu ya bingung tapi ya lu kan lu sendiri ngerasa diri lu ya kayak gue misalnya kita MC gitu ya ya kayaknya kita ngomong apa aja banyak yang ngerespon nih gitu ya lu merasa gak diri lu tua? lucu dong pak sedih dia lakunya sedih dong keren kenapa? iya komedi lakunya komedi merasa lucu gak lu? lu merasa lucu gak? gue manggil lu berdua kayaknya harusnya om ya enggak lah anjir lu umur lu berapa sih sekarang? dua tai tai eh dia percaya lu tadi pas lu bilang dua pas dua gue mungkin masih percaya pas belakangnya dua gak mungkin enggak gak gak depannya juga tiga dia apa sih? dua satu ya eheh ayo jauh tetep tiga satu lu win tiga satu eh merasa lucu gak lu win eh merasa lucu gak? sebagai seorang stand up comedian iya gue lucu tapi dulunya tuh lu kayaknya gak itu ya lu tuh orang yang pemikir ya kalo stand up kan kita nulis dulu bang iya maksudnya kalo aslinya lu kalo gak dipanggung lu tuh sensitif pemikir sensitif lu Pisces ya? Pisces lu pintang lu wow sangat logis iya gue gak tau apa jodiak lu apa? anjir lah beda majalah beda kadang Virgo kadang Leo jadi kayak apa ini? iya tanggalnya kadang-kadang begitu bro iya di tengah-tengah mepet di dua tiga ada yang di iya Agustus ya? Agustus tanggal? 22 22 wah itu mepet tuh itu itu kadang Leo kadang ini sagittario wah aduh sagittario kadang Virgo kadang Leo iya iya kadang ingin Virgo kadang ingin Leo yang masuk Virgo itu pinggiran got hahaha nyati kecemplum sampe dimana tadi? tadi sampe dimana ya? oh iya lu tuh aslinya iya tinker sensitif gitu gak sih? sensitif lu tuh banyak-banyak lu kayaknya banyak pikiran lu ya gue misalnya dari jaket lu nih kenapa jaket? sejarah ya depan lu gak pake jaket sih ah sensitifnya apa nih? oke oke gue nih kan kita coba 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 kita kita masing-masing menganalisa menurut lu dia orangnya gimana? kita kan gak terlalu deket lah ya karena mungkin kita usianya jauh bang tetep bisa keliatan iya coba coba lu membaca dia dari gestur badan kita kan berapa kali ketemu lu ngeliat dia orangnya gimana? anak unung gak gitu pasti anak unung kan dia emang anak unung gak kalo gue liat dia tuh dari keliatan dia sering apa lu menutupi kesedihan lu maksudnya menutupin masalah lu tuh dengan ya itu ketawa-ketawa padahal lu sebetulnya lu gak iya kan? coba menurut lu kalo menurut gue dia orang idealis idealisme tinggi dia dari mana lu itu? dari cara dia apa ya dia pengen mempersembahkan pengen mengembalikan apa yang selama ini didapatkan sama dia kepada hal yang pengen merasa berguna lu mikir pensyen gimana? ah kok jadi iya kan juga fair dong Jakarta kali ah Jakarta fair lu liat Vincent nih kan dia begini nih liat tuh Vincent ah kayaknya emang pilihan gue gak masuk TV tuh emang hahaha karena emang gue gak bisa buat dimbalin celetukan-celetukan yang cepet gitu loh kayak dari tadi gue bilang anjing gue ini bukan celetukan ini ngomongnya deep nih hahaha dalem 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 nih gimana gimana? apa aja? lu menebak karakter orang aja dari beberapa aja 2-3 kali kita ketemu ini gak apa-apa gue gini gak apa-apa dari cara berpakaian hahaha hahaha dari cara berbicara kita kaget bang kita kaget ah gue gak berani bang maksudnya bukan hak gue untuk menilai enggak enggak dong ini kan cuma dari covernya aja menebak karakter menebak karakter bukan menilai menebak karakter lu berdua nih panutan anak muda sih bang hahah 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 gue tuh jarang mau lu diundang podcast ini bukan podcast iya maksudnya iya ngobrol-ngobrol gini gue gak gak mau kok lu mau ini lu berdua panutan bang pake kalpana hehehe panuan itu itu panuan ini gue juga gak bisa di TV karena kayak gini gue gak bisa eh tapi bener gak lebih bener desa tau gue tadi menebak karakter lah yah anjir yang kayak gini-gini tuh harus banget ya hahah oke kalo gitu gak harus oke tapi gue pasti bener gue beneran gue hahah ih gak apa lo tapi iya sih iya lah lu lah iya ya iya udah ini udah dijawab iya udah udah dia iya berarti gue kurang pandai menebak karena gue sendiri juga karena gue gak tau apa yang gue rasakan iya nih kemana arahnya nih wah iya kesurupan kesurukan kerasukan kerasukan jadi kerasukan kerasukan kesurukan kesurukan otak ilu Terakhir ada yang ngomong kita, panutan tuh kan Coki. Coki tuh bilang, Coki bilang, lu berdua tuh panutan awal gue pengen seperti lu berdua gitu. Itu kita menciptakan monster kecil, bro. Lu bayangin gak? Iya, gara-gara kita, please jangan jadikan kita panutan. Kita gak mau menciptakan banyak monster. Gue gak mau sih jadi lu berdua ya. Gue tuh lebih ngeliat lu berdua kayak, ini bapak-bapak yang asik lah gitu. Bapak-bapak bukan bapak-bapak yang bangun tidur nyemprot burung. Yang udah standby embe. Nyebor aspal. Gitu loh. Gue gitu. Lu tau gak sih bapak-bapak yang bukan satpam tapi ada di pos ronda gitu. Bapak-satpamnya gitu. Bukannya yang buka. Buka, pak-pak-pak. Udah. Kini-kini kanan gitu. Secara karir, mimpi-mimpi apalagi? Dalam-dalam karir. Gak kepikiran sih bang, gue. Lu jalanin aja ya? Gue tuh suka, gue tuh kalau udah bosen gue kayak nyari apalagi ya. Apalagi ya. Kayak sekarang nih kayak, wah kayaknya seru nih men. Nulis lagu gitu. Seru nih free dive, akhirnya lu free dive. Seru free dive, free dive udah agak 2 tahun lalu sih. Tak menit ya, bisa tahan. Gila lu. Dikta lu tuh berarti free dive ya. Pernah beran dikita? Gak pernah. Beda. Beda teacher. Beda. Aliran. Club lah beda club. Lu latihan dimana kalau lu? Di timur. Gue sekalian jalan-jalan kan. Lu musik dengerin apa sih? Coba. Apa? Iwan ya. Iwan Fals. Udah lagi gak gue dengerin ya, gue dengerin apa ya? Coba liat, terakhir lu dengerin apa? Carai bebek. Gue bikin ini. Playlist nih bang. Playlist lah apa coba? Lagu-lagunya. Queen of California. Welcome to the Queen of California. Oh ini Josh Turner ya? Apa Your Man, Your Man. Josh Turner. Adeknya Tina ya? Tina Turner. Bukan Tina Turner. Bukan Tina Turner. Tina Turner. Siapa lagi? Iksan, American Honey, Lady Ante Bloom ya? Oh Lady Ante Bloom. English Man in New York, Bob Dylan ini ada. Oh Bob Dylan yang mana? Bob Dylan, Blowin' in the Wind. Jalan kemana-mana mau tuh. Bob Dolan. Panas Dalam. Oh Panas Dalam. Panas Dalam sih, PD Baik. Ya. Nah itu. Itu orang pertama lah. Buku pertama yang gue baca yang bener-bener bikin gue kayak gini lah salah satunya lah. PD Baik tuh. Kapten Bandung ya? Drunken Monster. Oh. Lu kan yang bikin Kapten Bandung juga kan yang komik kan. Oh dulu dulu banget kali ya. Itu guru gue waktu di film merah. Guru gambar. Nggak lulusi TB tapi gue. Karena dia gurunya kali ya. Teman gue tapi PD Baik. Gue ngebaca buku Drunken Monster kayak. Ini gue nih. Gitu loh. Kayak isengnya tuh seru-seru gitu. Isengnya tuh gak. Dari baca buku itu gue ngerasa kayak iseng itu seni. Betul, betul. Iseng itu tidak boleh ngikutin iseng orang. Iseng itu harus kita bikin iseng. Dan dinikmati orang. Dan iseng itu bisa diikuti sebagai legacy. Gitu sih. Gitu sih. Gue nih kayak gini juga gue bacaan gue lupus sebetulnya. Lupus satu, dua, tiga. Dulu kan gue baca semua. Itu kan kayak gitu. Iseng-isengnya, bercandaannya. Itu gue. Kalau lu apa Vincent? Any Arrow ya? Iya. Badan tau ya Any Arrow bagus. Dia aja gak tau Any Arrow. Tau ya. Stensil, stensil. Tante Rani. Tante Rani. Tante Rani pulang dalam keadaan basah. Gue tapi kalau dalam hal karier lo jalanin aja. Ya lo paling pengen show. Tapi kalau dalam kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan lo. Ya kan mimpi-mimpi lo kayak institut. Lo itu kan salah satu mimpi lo. Nah institut tuh gue pengennya gede ya. Pengennya. Di Jakarta atau Bandung? Di Ciputat. Oh di Ciputat. Ya sekarang mas adanya aja. Maksudnya. Ya sebenarnya bukan institut sih bang. Itu kayak ya kita bikin kelas kecil. Foundation. Sedap. Cuman ya gue dari dulu biasa. Namain itu gede. Supaya ya harapannya ini beneran bisa gede. Amin. Amin. Aminin lah. Ini mungkin banyak yang nonton. Terus akhirnya. Iya gaji guru belum ada nih. Tolong lah. Nah gitu. Bener bener bener. Ayolah Vindes tuh. Apa itu pak? Gaji guru bisa lah gaji guru. Bisa 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 bisa. Gue juga pengen bikin Vincent Foundation sebenernya. Oh iya. Iya. Jadi dia yang apa sebelum bedak tuh. Wah foundation. Di kamera tuh keliatan lebih mulus. Kalau gue lebih pengen bikin kelap buat mabok-mabokan ya. Ikut Palki. Liar banget. Lu lagi tiarap ingat. Tuh diantunin sorot lagi mukanya. Sorot. Katro sorot. Queen. Lu punya pacar gak sih? Sekarang. Yang ada aja. Bukan masyid. Ya kayak. Cintai. Masyid percintaan lu tuh ini gak? Sering menginspirasi lu dalam buat karya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kisah cinta lu tidak menarik ya? Gue gak jual pribadi. Oke. Menurut gue itu. Di. Apa ya. Itu bidang privat yang gue gak mau buka gitu loh. Iya. Kayak. Enggak deh kayaknya deh. Percintaan lu atau keluarga juga? Gue jual sesuatu yang gue bikin. Bukan sesuatu yang ada di keluarga gue gitu loh. Berarti lu. Ya itu. Berarti lu keluarga. Enggak. Percintaan gitu gak pernah lu angkat ya? Enggak mau. Kayak yang jaket juga sebenernya gue ragu tuh. Tapi ya karena gue bawa jaket emang dari awal niatnya pengen ngatain. Jadi ayo. Ya kalau udah masalah keluarga ya privasi banget. Ya ada beberapa orang ya kayak gue leluh gitu yang keluarga tuh ya. Enggak lah itu belakang. Percintaan. Percintaan juga juga. Percintaan juga gak pernah diangkat. Yang tau gue doang nih. Soal percintaan dia tuh gue yang paling tau. Akrab banget lu dulu bang gak? Dari dia masih berbentuk cairan juga. Ini keluarga dia semua udah ini banget. Dari kecil kan kita. Dia udah tau banget tau percintaan dia sama siapa aja. Cuma satu. Yang kedua nikah langsung. Gitu. Oke lah Win. Oh. Enggak bisa ngobrol sama cewek berarti lu ya emang ya? Iya. Enggak bisa ngobrol sama cewek. Enggak bisa gue. Gue juga enggak bisa. Bahannya ngaceng gue. Next gunung apa Win? Next gunung Salak. Katanya kan angker banget tuh. Waduh. Dan gunung Salak itu salah satu gunung yang gue takut juga sih. Karena gue kan orang kaki gunung Salak. Oh. Di Bogor gue. Ya biasa ngedengar gunung Salak tuh orang ilang lah. Iya. Terus ada Sukhoi juga disitu kan. Iya. Jadi gue pengen kayak situ yang pengen ngeliat kayak. Gak ada seetan. Lo tertarik gak sih sama yang orang pendek Sumatra. Maksudnya kayak gitu-gitu loh. Yeti. Yeti. Gue tuh saking penasarnya sampe. Orang-orang rencoy ya. Itu Yati. Pasak. Pasak. Temai dia juga. Yati. Dia kayak kayak big food gitu kayak. Orang pendek. Itu kan gue penasaran gitu. Itu kan bukan setan dong ya kan. Gue. Enggak ya. Yang Indonesia aja dulu. Orang pendek kan orang pendek Sumatra. Gue ke Kalimantan dulu juga. Ke hutan-hutan kan gue jalan sampe tengah malam bang. Itu jalan seru tuh bang. Gue jalan dari jam 9 pagi. 9 pagi ya. Jam 9 pagi sampe jam 4 pagi. 9 muter jam 1 begini. Anjir. Dan kita duduk itu kayak hitung jari. Karena gak boleh asal duduk. Banyak pacet. Lintah. Banyak banget pacetnya sampe. Tin-tin. Pacet. Gitu gak sih? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Pacetnya juga warna-warni tuh. Ada hijau apa segala macen. Cowok semua tuh ya? Kalau abang cowok semua. Iya pacet soalnya. Kalau ibu chat yang tewek. Iya. Cama. Ntar lu pernah kena pacet gak? Gak gak. Waktu lu main sungai lu ditongwangu sering tuh. Harus pake rokok kan? Rokok? Gue bawa ini. Bawa semprotan apa? Autan. Autan. Oh dia ilang ya? Ilang semprot. Rontok langsung. Terus gue pake ini bang. Gue pake cana panjang. Terus pake kos kaki bola. Kos kaki bolanya dimasukin ke celana. Oh biar gak masuk dia ya? Biar gak masuk. Dan itu pun masih masuk. Masih masuk? Masih masuk itu. Kasih tembako. Gak, gue gak ngerti. Tembako! Gak, gak. Ini satu misteri juga loh. Yang namanya pacet atau lintah itu. Gimana coba? Secara logikal udah. Udah pake kos kaki tapi tetap masuk. Iya betul. Nih, udah tinggi. Dia masuk lewat mana? Ngepel di kos kakinya. Pas buka kos kaki gak ada di jempol. Di dalam. Di dalam. Kayaknya mungkin ada lubang kecil dia masuk ya? Setan. Kayaknya. Simplikasi. Kesehatan. Terus, terus, terus. Tadi sampe dimana? Kasih tembako. Pacet, pacet bukan pacet. Iya ini kasih tembako dulu. Udah, udah. Udah pergi bang pacetnya. Ini mau ada gongnya. Oh, tembako. Tembako terus bakar. Oh, buang-buang kemokok. Pacetnya. Tidak. Tapi ngaki lo kebakar juga. Pacetnya ngerokok pacet. Terus hutan apa tadi? Hutan Kalimantan. Itu gue saking capeknya. Gue berempat. Yang paling kuat di belakang gue di depan yang mimpin. Yang dua tuh udah capek banget tuh. Gue lagi jalan-jalan. Tiba-tiba yang di belakang gue jatoh. Tuh, kaget gue. Lo ngapa? Gak apa-apa, Win. Ketiduran. Jalan ketiduran? Sangking capeknya. Jadi jalan dia gantuk. Cetok. Oh, gila. Capek banget. Tapi lucu sih. Waktu itu ketawa gitu. Gue pernah ketemu harimau atau apa gitu. Suara paling. Ada ya berarti? Tapi gue jarang nemuin orang kayak gini yang suka main di gunung tapi suka juga menyelam lautan. Ke laut, iya agak jarang ya Pak. Iya. Garang. Biasanya yang laut ya, laut. Gunung ya gunung. Yang gunung males ke laut. Iya. Lembab soalnya. Yang laut males ke gunung. Yang laut males ke gunung. Sama kayak anak skit sama anak surfing, sebetulnya kan. Skatesurfing ya? Iya. Anak surfing biasa kalau ini kan bicaranya dulu gitu. Ngejek-ngejekin anak skit. Anak skit ngejek-ngejekin anak skit. Ngejek-ngejekin anak skit. Tapi lo demen keduanya ya? Freedive iya. Sudah suka. Gunung juga iya. Tadinya diving skuba kan gue. Yang anjing ya? Scooby-Doo! Ampe kentut gue. Gue teriak ampe kentut anjing. Scooby-Fet! Gila sih ini orang. Skuba. Kalau skuba tuh pake. Tabum. Oh. Diving ya diving. Ke kita pernah. Iya. Ya itu gue cerita malu. Gue gak bisa equalizing. Kan gini bro. Iya kagak bisa-bisa gue. Udah setengah jam begini itu. Tanya anak-anak di SeaWorld kemarin. Freedive lebih susah equalizingnya. Di. Freedive. Equalize ya. Equalize Freedive lebih susah. Karena? Udaranya terbatas kan. Karena kan makin dalem. Makin dalem makin susah juga. Dan gak boleh langsung naik ke atas kan. Katanya. Freedive boleh. Skuba gak boleh. Loh bedanya? Teori banget. Oke kalau. Nitrogen lah intinya. Oh. Tentang Nitrogen. Berhubungan dengan oksigen yang kita hirupin. Katanya kalau ngerokok. Dulu gue dibilangin kalau ngerokok lebih susah. Enggak. Mindahin dari hidung ke mulut. Eh dari mulut. Gini dong. Anjir. Bukan gitu. Justru lebih gampang kalau ngerokok. Karena kan biasanya. Itu kan kata orang sono. Terbalik lo salah denger. Lo salah denger. Ya kali ngomongnya disini bro. Kebanyakan gue iyong. Iyong. Asistennya dia. Tadi main lato-lato orang. Diberi sikri. Kok gak ada bunyinya ya? Tapi om. Berarti gak gini-gini lato-latonya. Enggak bunyi. Asisten gue emang parah. Kalau ditunasio gue minta nih. Eh. Minta ini dong yong. Nasi kotak. Gitu misalnya. Ya aduh. Dia datang. Oke. Dia datang bawa baju-baju gitu. Ini mas. Nasi kotak. Dalam hati gue. Paran juga pada denger semua nasi kotak. Puncaknya pernah tuh. Yong minta. Ini dong. Kopi susu. Oke. Tiba-tiba datang Feby nih tuh. Adanya Vincent datang. Kenapa lo manggil gue? Feby. Kopi susu. Jauh banget ya. Baca keadak bibir. Baca keadak bibir juga jauh. Feby. Kopi susu. Nih. Ada U-nya. Feby. Disini nih. Jatohnya. Gak ngerti gue. Mulai juga salam-salam lulu kemarin. Mas besok jangan lupa bawa tanah Cina sama jeans ya. Tanah Cino maksudnya. Cino Kaliong. Oh iya mas. Cino sama jeans. Gak ada N-nya sekarang. Jees jeans. Gak ada S-nya. Gak ada N-nya jadi jeans. Gue sampe capek gue bantingin pon gue. Oke lagi deh. Gue yang terima kasih. Thank you. Gue datang win. Luar biasa sekali ngomong. Selalu gue udah lupa ngundang lo temen susah banget jatohan lo. Mana ada baru ngundang sekali. Kan lo karena lo gak mau ke podcast-podcast. Ya kan baru diomongin tadi sama gue. Bukan gak mau tiin. Ntar gue dibilang sombong. Jarang mau. Jarang mau. Salam buat nyokap. Semoga bikin pantai asuhannya nanti jadi. Amin. Dan juga institut lo juga. Lalu gue pesimis banget. Gitu loh. Nyokap lo kan masih punya keinginan ini. Institut lo juga menurunkan jadi. Amin. Udah jadi tapi kan. Makin gede. Makin gede dan banyak sapat. Donasi, donor. Eh donatur. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.